Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya Koko Nugro di kuliah form lain Ini mata kuliahnya internet working materi ketiga bagian kedua Di bagian kedua ini kita akan belajar untuk konfigurasi telnet Telnet ini apa? Telnet ini adalah protokol untuk konfigurasi secara remote Protokol yang digunakan untuk konfigurasi jarak jauh Konfigurasi remote, jarak jauh Misal kita ada di Bandung, routernya ada di Jakarta Jadi kita tidak perlu ke Jakarta untuk konfigurasi router tersebut Kita cukup di Bandung, ya saja Kemudian kita bisa konfigurasi router tersebut di Bandung Dan routernya di Jakarta tadi Caranya apa? Kita menggunakan protokol telnet Telnet, selain telnet ada juga namanya SSR Yang lebih prefer yang ini sih sebenarnya Tapi kita belajar yang paling gampang dulu Kita belajar yang paling gampang Ini tidak prefer karena dia tidak di-encrypt Jadi rawan di sadap Rawan dilihat orang, ya data yang konfigurasi yang kita kirim lewat jaringan Kita akan belajar menggunakan si konfigurasi telnet ini Oke Nah, seperti itu untuk topologinya masih sama Seperti yang kita gunakan pada gambar topologi di materi 3.1 atau materi ketiga bagian pertama, ya Kalau ada yang belum nyimak Videonya saya kasih link-nya di atas, ya Saya kasih link-nya di atas Seperti itu, ya Oke Nah, ini topologinya masih sama Jadi yang sebelumnya mengikuti Dan sudah menggunakan paket tracer Pertahankan Karena masih digunakan, gitu ya Nanti ceritanya kita aktifkan telnet di R2, ya Kita ingin apa itu R2 dikonfigurasi secara remote Jadi kita nantinya asumsinya di R2 kita akan aktifkan telnet, gitu ya Karena konsep telnet adalah klien server, ya Nanti ini sebagai servernya, gitu Sebagai server telnet Nah, ini di B1 nanti kita posisikan sebagai klien, gitu ya Jadi klien yang nantinya akan masuk ke server, gitu ya Ke server telnet, gitu ya Nanti ngapain? Akan konfigurasi perangkat R2 secara remote, ya Secara jarak jauh, gitu ya Siap? Begitu ya Kemudian ini adalah Perintah yang digunakan untuk konfigurasi telnet Ya, perintahnya sederhana Kenapa tadi saya bilang Kita belajar telnet dulu deh Karena lebih sederhana perintahnya Kalau pakai SSA agak komplikated sedikit, gitu ya Nah, sedikit Ini kita pakai telnet, ya Perintahnya seperti ini, line Kita di mode global seperti biasa, line Kemudian VTY, VTY artinya virtual teletype Ya, 0, spasi 1 Ini artinya apa? Gini Logikanya gini Oke, di R2 nanti, gitu ya Di R2 nanti, itu seolah-olah Kita akan membuat semacam line Line kok artinya kan jalur ya Teteh, kalau saya bilang ini bukan jalur Kita buat pintu virtual Pintu virtual Ya, pintu virtual Kita buat pintu virtual Itu ya, pintu virtual Nah, itu Namanya apa ini? Namanya adalah pintu virtual Pintu virtual Nah, pintu virtual Nah, lewat pintu virtual ini Nanti Admin jaringan yang lain yang berada di jauh tadi ya Itu bisa masuk ke perangkat ini Perangkat R2 lewat pintu virtual ini Begitu, ya Seperti itu Jadi si admin jaringan, teman kita gitu ya Yang ada di non-jauh di sana Itu bisa konfigurasi si R2 Lewat pintu virtual ini Nah, jelas ya Nah, jumlah si pintu virtualnya ini Itu didefinisikan lewat angka tadi Itu bisa Kalau saya berikan angka 0 dan 1 Ini artinya adalah Hitungan awal Awalan daripada nilai jumlah pintunya Itu dimulai dari 0 Kemudian diakhiri Akhirannya adalah 1 Coba dihitung dari 0 sampai 1 0 1 Berapa? 0, 1 berapa? 2 ya Begitu, 2 ya Nah, artinya jumlah Pintu virtualnya ada 2 Bukan kayak ini ya Cuma 2 Ya, cuma 2 1, 2 Begitu Artinya apa? Artinya nanti Si perangkat R2 Bisa dikonfigurasi secara remote Oleh 2 orang secara sekaligus Begitu Oke ya Oke, jelas sampai sini? Misal Misal ya Misal nilainya saya buat Tidak 0, 1 0, 2 Begitu Dihitung aja 0, 1, 2 Ada berapa di sini? Ada 3 Ya, hitungannya 3 kan? 0, 1, 2 3 Berarti artinya apa? Artinya kita membuat 3 pintu virtual Kayak gini ya 1, 2, 3 Begitu ya Artinya apa? Artinya perangkat ini bisa dikonfigurasi secara jarak jauh Oleh 3 orang sekaligus Begitu ya Kalau 4 Oke Kalau 4 berarti 0, 3 Bener gak? Kan mulainya dari 0 1, 2, 3 Begitu ya Jelas sampai sini? Nah Seperti itu Apa sih konsekuensi Kalau kita buat banyak? Kalau kita buat lebih dari 1 Atau 3 Atau misalnya 3 gini ya Seperti contoh yang ada di gambar ini Artinya Kalau ada 1 orang sedang konfigurasi secara jarak jauh Belum selesai Ada orang lain masuk Orang lain teman kita agak usil Ini bisa dirubah tuh konfigurasi yang ada di R2 Dirubah oleh si teman kita Ini si A Masuk Konfig Baru konfig Belum di save Si B masuk Si B lagi iseng Diubah konfigurasi si A Gak selesai konfigurasinya ya Nah Biasanya Untuk amannya sih Kita konfigurasi seperti ini Line VTG 0 Udah Satu aja Begitu Kalau satu yang Bisa masuk cuma satu Begitu Aman tuh Kita aja yang masuk Yang lain gak bisa masuk Gantian Gitu ya Ketika kita keluar Orang lain bisa masuk Begitu ya Nah Lebih amannya kita pasang satu Pintu keluar Eh sorry Pintu virtual saja Begitu 0 Gitu ya Nanti kita praktekan yang 0 ya Seperti ini ya Nah Sudah sampai sini Nah setelah itu Kita kasih password Jadi setelah bisa masuk Itu orang dari Remote Ya dari remote Dari jauh-jauh tadi ya Nanjal dimatu ya Seperti itu Nah Dia masuk tuh Dimasuk di pintunya Kemudian pintunya ini Biar aman Kita kasih password Ya kita kasih password Seperti itu Harus kasih password Kalau enggak Enggak bisa Itu ya kita password Jadi passwordnya disini Ya password Misalnya Saya promosi nama saya Nama saya kukuh Ya password kukuh Bebas lah Enggak perlu kukuh ya Bisa kukuh satu Kukuh dua Kukuh juga Seperti itu ya Seperti itu Kasih password Kemudian kita kasih password Kemudian kita kasih password Tidak ada Kita close dulu Kita mulai dari R2 ya Kita mulai dari R2 Kita sekarang Mau Mengaktifkan Telnet Di R2 Ya Kita mau mengaktifkan Telnet di R2 Ya Kita mengaktifkan telnet di R2 Kita aktifkan server telnet Di R2 Caranya ini perintahnya Begitu ya Jelas Jelas Ya kita mulai Kita mulai Perintahnya adalah Tadi line VTE Jangan dihafal Dicetet aja Gitu ya Oke 0 Mengapa 0? Karena kita Hanya akan membuat Satu Pintu virtual Seperti itu ya Isilahnya ya Oke enter Setelah kita buat Pintu virtualnya Kita kasih password Ya password Ya password Nama saya Kuku Oke enter Setelah itu Kita aktifkan Kita login Kita oke Masanya gitu ya Login Karena kalau gak Kasih login Gak aktif tuh Apa yang kita konfigurasi ya Udah selesai Gampang ya Gampang sekali Udah selesai Nah Untuk ngetesnya Kita bisa pakai Dari PC1 Disini Dari PC1 Kita tes ya Kita tesnya dari PC1 Oke Kita tes dari PC1 Disini Telnet Sebutin gitu ya Karena motoknya adalah telnet Nah Dari PC1 Sebentar Kita ping dulu ya Kita ping alamat IP ini Alamat IP ini Yang 192 168 22 Kita ping dulu ya Kita ping ke alamat IP 192 168 Tuh Gak kelihatan Yaudah lah Ini Gak kelihatan juga Bingung saya juga ini Yaudah lah ya 22 Gitu ya 22 Oke Kita ping 192 192 168 22 Bisa ya Oke Bisa Nah Kita Gunakan Protokol telnet Terintah telnet Kita menuju ke ini IP yang ini IP 22 Sebenarnya kan 22 bisa Gitu ya Yang 31 Bisa gitu Bebas ya Mau yang mana IPnya Saya gunakan disini adalah 22 Masuknya Untuk masuk ke R2 Kita pakai yang 22 Begitu ya Oke Siap Kita pakai yang ke 22 Begitu Telnet 192 168 22 Nah Perhatikan disini Katanya setelah kita masuk Kita bisa masuk tuh Ya User access verification Jadi Si usernya Harus Terverifikasi Caranya apa Tadi kan udah kita beli password tuh ya Kita beli password Namanya kuku Passwordnya Terus kita masukkan tuh passwordnya Kita masukkan Kuku Gitu ya Nah masuk Eh belum KU KU H Nah masuk ya Udah Ini udah masuk tuh Lihat disini R2 kan jadinya kan Router 2 kan Masuk ya Masih ingat mode apa ini Mode user Ya Kita masuk ke mode Privilege ya Naik ya Satu lagi ya Pintanya adalah enable Seperti biasa Enter Nah Apa yang terjadi No password set Artinya apa Jadi Selain kita memberikan password Ke Pintu virtual tadi Kita juga harus memberikan password Untuk Routernya Begitu Untuk routernya Kan tadi kan Disini bisa perhatikan Jadi ada dua Ada dua Gerbang tuh Ada dua Security Ada dua yang ngecek gitu ya Pertama ngecek ketika masuk pintu Kemudian kita masuk pintu Untuk bisa masuk ke mode Privilege Juga harus kita kasih password Begitu Ya Jelas dari sini Kita kasih password dulu ya Kita kasih password dulu Di mode privilege nya Di R2 Jadi seperti ini Caranya ini Enable Enable password Boleh Ya Atau enable secret Boleh Yang mana Bebas Kalau yang password tadi Password nya Kalau kita pakai sooran itu Muncul tulisannya Itu ya Muncul tulisannya Tapi kalau secret Ini tulisannya diajak Dikodekan Yang kita pakai secret dulu ya Kita pakai dulu Kita pakai secret aja Kita gak pakai dua-duanya Enable secret Misalnya 1,2,3,4 Begitu ya Coba kita cek Ya Pakai show running config Kita cek Hasilnya Ini dia Lihat Kalau tadi pakai yang enable password Tulisannya 1,2,3 Ini Tulisannya 1,3 Kalau pakai enable password Tapi kalau secret Jadi seperti ini Dikodekan Gak kelihatan kan Ya seperti itu Bedanya itu aja Oke Sudah Sini Nah Sudah tuh Aduh transit Gak apa-apa lah Sekarang Kita masuk di business 1 Ya Sekarang coba Pertanyaan enable Nah Beda kan Sekarang kita ketingkan password tadi Ya passwordnya tadi apa Passwordnya adalah 1,2,3,4 Nah Masuk sekarang ya Masuk di Namanya Mode privilege Kita cek Show running config Nah udah sama aja kan Masuk tuh Nah enable secret Udah kita kasih tadi Host name R2 Begitu kan Alamat F00 Sudah ada Begitu ya Sudah Masuk di router Persis sama Perintanya kayak di router Begitu ya Ya ini ya Perute gitu kan Yang kita konfigurasi sebelumnya Tadi keruting Begitu Jelas sampai sini Itulah tadi kita konfigurasi telnet Begitu ya Ini Cara ini Biasanya kita gunakan Untuk config Kalau kita gak mau ke Lokasi Males ke lokasi Lagi liburan Dikanggu Tolong konfigurasi routernya Lagi masalah Gitu yang gak perlu Liburan masih aman Asal ada internet Begitu ya Oke Oke ya Seperti itu Nah Seperti itu materinya Terima kasih ya Semoga bermanfaat Ini materinya tentang Konfigurasi telnet Gitu ya Saya akhiri Sampai ketemu lagi Di bagian ketiga Gitu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh